Hasil perempat final, Badminton Tunggal Putra, Olimpiade Paris 2024, hari Jumat, 2 Agustus. Di perempat final Tunggal Putra, Kunlafut Fititsang berhasil mengalahkan unggulan pertama, Si Yuki, dengan dua game langsung, 21-12 dan 21-10, dalam durasi 45 menit. Kemenangan Kunlafut atas Si Yuki, membuat dirinya lolos ke semifinal. Di perempat final Tunggal Putra, Laxia Sen berhasil mengalahkan Chou Tin Chen, dengan skor 19-21, 21-15, dan 21-12, dalam durasi 1 jam 15 menit. Dengan hasil ini, Laxia Sen melaju ke semifinal Olimpiade Paris. Di perempat final lainnya, Li Zijia berhasil mengalahkan pemain Denmark, Anders Antonsen, dengan skor 21-17 dan 21-15, dalam durasi 53 menit. Dengan kemenangan Li Zijia atas Anders Antonsen, membuat Li Zijia lolos ke semifinal. Dan di pertandingan semifinal Tunggal Putra terakhir, Viktor Axelsen berhasil mengalahkan pemain Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor 21-9, dan 21-17, dalam durasi 49 menit. Dengan demikian, Viktor Axelsen melaju ke babak semifinal Olimpiade Paris 2024. Di babak semifinal selanjutnya, Kunlafut Fititsarn akan melawan Li Zijia, head-to-head, 4-4, dan Laxia Sen akan melawan Viktor Axelsen, head-to-head, 1-7. Untuk keunggulan Viktor Axelsen, pertandingan semifinal Tunggal Putra akan berlangsung pada hari Minggu, 4 Agustus, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.